Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gue Rizky Aulia dan selamat datang di Kivu. Jadi guys, karena di Kivu sebelumnya ada yang komen minta dibahas alur cerita film CG7, jadi guys di Kivu kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film CG7. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2008. Film ini bercerita tentang seorang anak dan ayahnya yang merupakan keluarga yang tidak mampu. Suatu hari, anak ini menemukan seekor anjing alien yang diberi nama CG7. Semenjak kehadiran CG7, kehidupan anak ini menjadi lebih berwarna. Penasaran dengan persahabatan anak ini dengan anjing alien tersebut? Makanya simak video ini sampai habis. Tapi guys, sebelum masuk ke videonya, gue minta tolong banget buat kalian untuk like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tuh gak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue ini selanjutnya. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Ini dia, alur cerita film CG7. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang kurang mampu. Mereka terdiri dari sang ayah yang bernama Chauty, dan juga seorang anak laki-lakinya yang bernama Diki. Ibu Diki sudah lama meninggal karena sakit yang dideritanya. Saat ini, Chauty bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah rusak yang sebenarnya sudah tidak layak untuk ditinggali. Saat ini, Diki bersekolah di salah satu sekolah dasar. Diki sering dikucilkan oleh teman-temannya karena dia adalah orang yang tidak mampu, yang setiap hari menggunakan pakaian yang kotor. Di saat jam istirahat, Diki membantu seorang gadis bernama Maggie, yang juga sering dikucilkan di sekolah akibat badannya yang sangat besar. Setelah Diki membantu Maggie, Maggie terlihat seperti menyukai si Diki ini. Ayahnya Diki sendiri bekerja sebagai seorang tukang bangunan, tapi dia itu sangat ceroboh dalam melakukan pekerjaannya. Walaupun begitu, dia masih tetap gigi dalam bekerja, demi menghidupi dan menyekolahkan anaknya. Chauty memiliki cita-cita untuk memberikan pendidikan tinggi untuk Diki, agar Diki itu bisa menjadi orang yang lebih berguna. Nah, walaupun hidup mereka selalu kekurangan, Chauty mengajarkan Diki untuk tidak pernah mencuri, merampok, dan mengambil apapun yang bukan miliknya. Chauty hanya meminta Diki untuk selalu belajar dan fokus dalam sekolahnya. Walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, mereka berdua selalu memiliki cara untuk bisa bahagia di tengah kekurangan yang mereka alami. Nah, karena mereka tidak memiliki TV, mereka pun sering pergi ke sebuah toko hanya untuk menonton TV saja. Di sana, mereka menonton berita tentang adanya pesawat luar angkasa, yang sempat jatuh ke bumi. Saat sedang menonton TV, Diki tiba-tiba menghilang entah kemana. Ternyata, Diki sedang melihat robot si Jiwan, robot yang sangat canggih. Diki pun merengek dan meminta ayahnya untuk membelikan robot tersebut. Tetapi karena ayahnya tidak mempunyai uang spesial pun, dia pun langsung memukul Diki agar dia itu berhenti merengek-rengek. Diki pun menjadi marah dan dia pun langsung kabur menjauhi ayahnya. Mengetahui hal tersebut, Chauty langsung menjar Diki. Ia pun menemukan Diki sedang bersama dengan gurunya yang bernama Miss Yuen. Miss Yuen adalah salah satu guru yang mau menjaga dan perhatian pada Diki di sekolah. Saat pertama kali melihat Miss Yuen, Chauty sangat terpersona karena kecantikannya. Pada malam harinya, Chauty pergi ke tempat barang rongsokan untuk mencari sepatu bekas untuk anaknya. Tetapi, disana Ditu malah menjadi bingung karena dia melihat pesawat orang kasa yang tiba-tiba saja terbang. Setelah itu, Chauty pun menemukan sebuah bola hijau. Tanpa berpikir lama, dia pun langsung membawa bolanya untuk diberikan kepada anaknya. Diki pun sangat senang melihat mainan barunya itu. Keesokan harinya, Diki membawa mainan itu ke sekolah untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Diki menamai mainannya itu dengan sebutan CG7. Salah satu temannya yang bernama Johnny, mengejek Diki karena mainannya itu sangat-sangat jelek. Mendengar hal tersebut, Diki pun langsung sangat-sangat marah. Dia itu sebenarnya ingin mengajar Johnny. Tetapi, Johnny langsung memanggil anak buahnya untuk mengajar Diki. Setelah pulang dari sekolah, Diki dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena dia itu bertengkar dengan Johnny. Saat dimarahi, Diki secara tidak sengaja menekan antena dari mainan tersebut. Seketika hal-hal yang aneh pun mulai terjadi. Bola hijau itu secara perlahan-lahan berubah menjadi seekor anjing alien. Anjing alien itu mampu merubah apel busuk menjadi apel segar. Diki pun sangat senang karena akhirnya dia itu memiliki mainan yang sangat-sangat lucu. Saking senangnya, Diki sampai bermimpi tentang anjing aliennya yang mampu melindunginya. Bahkan, alien tersebut mampu membantunya mendapatkan nilai tinggi di dalam ujian sekolahnya. Keesokan harinya, Diki terbangun dari mimpi indahnya dengan apel yang masih ada di mulutnya. Dia pun bergegas pergi ke sekolah untuk mengetes kemampuan si G7. Tetapi, kemampuan si G7 tidak seperti apa yang dia bayangkan. Si G7 sama sekali tidak bisa melindungi Diki dari kejaran anjing. Lalu, si G7 juga tidak bisa memberinya alat untuk bisa membuat Diki mendapatkan nilai bagus pada saat ujian. Si G7 malah memberinya tembakan poop kepada Diki. Kenapa kamu melakukan itu kepada saya? Kamu... Karena Diki sangat-sangat kotor, dia pun dimanikan di depan para guru dan murid-murid yang lain. Diki menjadi sangat kesal pada si G7. Karena kemampuannya itu yang tidak sesuai dengan mimpinya. Dia pun langsung membuang si G7 ke tempat sampah dan meninggalkannya di sana. Tak lama setelah itu, Diki pun menyadari bahwa dia itu telah melakukan kesalahan karena membuang si G7 ke tong sampah. Dia pun segera pergi ke tong sampah untuk mencari mainannya itu. Saat Diki kembali, ternyata tong sampah itu sudah dalam keadaan kosong. Lalu, Diki berusaha mengejar sebuah truk sampah. Akan tetapi, Diki sama sekali tidak berhasil mengejar truk itu. Saat dia pulang ke rumah, si G7 ternyata sudah berada di rumah bersama dengan ayahnya. Ayahnya pun sangat bingung dengan makhluk aneh ini. Ia pun bertanya-tanya, Makhluk apa sih sebenarnya dia ini? Kemudian, Diki pun menjawab bahwa si G7 muncul dari bola hijau yang pernah dibawa pulang oleh ayahnya. Saat Diki dan Jotis sedang tertidur, si G7 terus memperhatikan mereka yang tertidur dengan banyak keringat karena cuaca yang sangat panas. Kemudian, si G7 menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kipas yang sudah rusak. Agar Diki dan ayahnya bisa tidur dengan nyenyak. Pagi harinya, Diki pergi ke sekolah dengan membawa si G7. Tapi sialnya, Johnny dan teman-temannya sekilas melihat gerak-gerik dari si G7. Mereka pun segera menangkap si G7 dan mencoba untuk membuka isi tubuh dari boneka tersebut. Mengetahui hal tersebut, Diki tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk memukul Johnny. Akan tetapi, pukulannya ditahan oleh anak buah dari Johnny. Ketika anak buahnya ingin memukul Diki, tiba-tiba saja, Maggie datang untuk melakukan pertarungan dengan anak buah Johnny. Aksi perkelahian mereka dipergoki oleh seorang guru. Guru itu pun langsung menghukum mereka semua di tengah lapangan. Setelah guru itu pergi, Diki menunjukkan kepada Johnny bahwa si G7 adalah makhluk alien yang lucu yang bisa melakukan apapun. Diki juga berterima kasih kepada Johnny karena dia itu tidak menceritakan tentang si G7 kepada gurunya. Kini Johnny dan Diki pun menjadi berteman. Sebelum Diki berangkat ke sekolah, Diki memberikan hasil ujian kepada ayahnya. Chouty pun sangat senang karena untuk pertama kalinya Diki mendapatkan nilai sempurna. Dia pun langsung mempamerkan hasil ujian Diki ke beberapa rekan kerjanya. Tidak hanya itu saja, dia juga mempamerkan hasil ujian Diki kepada bosnya. Tapi bosnya tidak percaya dan berkata bahwa Diki mendapatkan nilai bagus karena menyontek dengan temannya. Saat bosnya melihat hasil ujian Diki, ternyata Diki itu mendapatkan nilai 0. Tetapi Diki itu dengan sengaja merubah nilainya menjadi 100. Kemudian Chouty dipecat karena hampir mencoba memukul bosnya. Setelah pulang dari tempat kerja, Chouty langsung memarahi Diki karena dia telah berbohong kepada ayahnya. Diki merubah nilainya karena dia itu tidak ingin membuat Chouty merasa sangat-sangat kecewa. Lalu Chouty pun langsung saja mengambil CG7 dengan paksa. Mereka kemudian membuat sebuah perjanjian. Jika Diki bisa mendapatkan nilai ujian di atas 60, maka Diki bisa melakukan apapun yang dia mau termasuk mengambil CG7 kembali. Akhirnya, dengan perjanjian itu membuat Diki menjadi lebih giat belajar untuk mendapatkan nilai di atas 60. Setelah Diki berangkat ke sekolah, Chouty menyadari bahwa Diki itu melupakan makan siangnya. Dia pun langsung pergi ke sekolah untuk memberinya bekal makan siang pada Diki. Lalu, di sana dia bertemu dengan Mi Suwen. Chouty meminta Mi Suwen untuk memberikan bekal makan siangnya kepada Diki. Kemudian Mi Suwen menawarkan dirinya untuk membantu Diki agar bisa mendapatkan nilai sempurna. Chouty pun sangat berterima kasih karena dia selalu perhatian kepada anaknya. Setelah itu, Chouty pergi ke tempat kerjanya untuk meminta maaf kepada bosnya. Dia juga meminta bosnya untuk menerima dirinya bekerja kembali. Tanpa diduga, bosnya langsung menerima Chouty untuk bekerja lagi. Dia juga memberikan bonus kepada Chouty sebagai permintaan maaf karena telah mengejek Diki. Setelah mendapatkan bonus itu, Chouty semakin bersemangat dalam bekerja. Tapi, sebuah insiden pun terjadi di mana Chouty yang sedang bekerja mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Sementara itu, Diki akhirnya berhasil mendapatkan nilai 65 di dalam ujiannya. Diki pun sangat senang karena akhirnya dia bisa membuktikan kepada ayahnya jika dia itu bisa mendapatkan nilai di atas 60. Lalu, Mi Suwen pun menemui Diki dan memberitahukannya bahwa ayahnya telah meninggal karena kecelakaan saat bekerja. Diki pun sangat-sangat terpukul dan bersedih setelah mendengar kabar ayahnya yang telah meninggal dunia. Di sisi lain, si Jisifan masih berada di dalam tas Chouty yang berada di dekat mayatnya. Melihat Chouty yang tidak bernyawa, si Jisifan mencoba untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan usaha yang sangat keras, akhirnya membuat Chouty bisa hidup kembali. Karena terlalu memaksakan diri, si Jisifan menjadi terkulai lemas karena kekuatannya yang sudah habis. Keesokan paginya, Diki terbangun dan melihat ayahnya tertidur di sampingnya. Melihat hal tersebut, Diki langsung memeluk erat ayahnya. Dia pun berjanji bahwa dirinya tidak akan-akan lagi dan berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Mereka yang sedang berpelukan tiba-tiba mendengar suara yang berasal dari si Jisifan. Rupanya, si Jisifan mengerahkan seluruh kekuatannya agar ayah Diki bisa hidup kembali. Setelah menyembuhkan Chouty, si Jisifan menjadi sangat-sangat lemah dan antena di kepalanya menjadi berwarna merah. Perlahan-lahan, si Jisifan mulai tidak sadarkan diri dan antena di kepalanya mulai terjatuh dan hancur seketika. Setelah itu, si Jisifan berubah menjadi boneka seutuhnya. Chouty menjadi bingung karena hal tersebut. Mereka pun mencoba segala cara untuk membuat si Jisifan hidup kembali. Mulai dari menggunakan baterai, memberinya sengatan listrik, dan memberinya infus. Tetapi, semua cara yang mereka lakukan tidak ada yang berhasil. Sadar jika si Jisifan tidak bisa kembali seperti semula, Diki pun memutuskan untuk terus belajar dan menjadikan si Jisifan sebagai motivasinya. Di akhir cerita, kita bisa melihat bahwa semua orang telah kembali hidup normal. Mereka semua datang ke acara piknik di sekolah Diki. Di sana, anak buah Johnny jatuh cinta kepada Maggie. Tetapi, Maggie itu hanya menyukai Diki. Sementara, Diki itu malah menyukai Fanny, yaitu salah satu temannya. Dan, Fanny juga terlihat menyukai Diki. Tetapi, mereka itu tidak bisa bersama karena Johnny terus merebut Fanny dari dirinya. Sedangkan, Chowty jatuh cinta kepada Mishuwen. Dan, dia mencoba untuk mendekatinya dengan memberikan bunga. Tak lama setelah itu, Diki melihat piring terbang yang turun di dekat tempat pikniknya itu. Setelah itu, tiba-tiba muncullah anjing alien yang sama seperti si Jisifan. Tetapi, mereka itu memiliki warna yang berbeda-beda. Sepertinya, mereka akan membuat si Jisifan itu agar bisa hidup kembali. Dan, film pun selesai. Nah, begitulah guys, alur cerita film CZ7. Film ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita itu harus mencontoh sifat dari Chowty. Dia itu selalu tegar dalam menjalani kehidupannya yang selalu kekurangan. Walaupun begitu, Chowty itu selalu mendidik anaknya menjadi orang baik. Dan, memintanya untuk tidak mencuri. Film ini juga mengajarkan kita tentang betapa pentingnya pendidikan tersebut. Walaupun kehidupan kita itu kurang mampu, tetapi jangan pernah sekali-sekali untuk melupakan pendidikan. Tapi, gimana nih menurut kalian tentang film ini guys? Langsung aja kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, gue minta tolong banget buat kalian itu untuk like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kalian semua itu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue ini selanjutnya. Sekian dulu, gue Rizky Olya, dan sampai jumpa di kivik-kivik lainnya. Bye-bye.